Intro Sebagai salah satu upaya memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait peningkatan pengawasan kemitraan pada sektor usaha perkebunan dan industri kelapa sawit Kantor Wilayah 1 KPPU di medan menyelenggarakan sosialisasi pada pengusaha kelapa sawit yang tergabung dalam gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPKI, Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang Hadir sebagai narasumber anggota KPPU Yudi Hidayat, Kepala Kanwil KPPU Ramli Semanjunta Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Wilayah BPN Sumbar Elvino Akbar dan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Sumbar Bambang Wiguritno Tujuan diadakannya sosialisasi tersebut untuk memberikan pemahaman dan melakukan diskusi mengenai Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 17 2013 pengusaha besar dan kecil harus memiliki posisi yang setara dalam bermitra KPPU akan melakukan pengawasan apakah dalam melakukan kemitraan pelaku usaha besar memiliki atau menguasai usaha menengah atau usaha kecil menjadi mitranya hal tersebut yang dilarang KPPU melakukan penguasan perkebunan sawit skala besar apakah perusahaan perkebunan sawit skala besar ini ada unsur-unsur memiliki atau menguasai usaha kecil dalam proses kemitraannya jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran tersebut maka akan masuk kerana hukum ungkap Komisioner KPPU Yudi Hidayat saat sosialisasi pengawasan kemitraan sektor perkebunan sawit Yudi menjelaskan pengawasan dimulai dari monitor pengawasan, penyerimaan laporan dari masyarakat, penelitian, hingga penyelidikan Tugas KPPU utamanya adalah di bidang pengawasan persaingan usaha namun dengan adanya undang-undang tentang UKM berikut peraturan pelaksanaannya maka ini menjadi perhatian utama kami pengawasan kemitraan ini kira-kira pembahasan seperti itu dan khususnya yang menjadi prioritas saat ini karena kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil di sektor perkebunan wajib atau mandatori maka prioritas KPPU saat ini adalah pengawasan kemitraan dalam sektor perkebunan khususnya kelepas sawit targetnya Pak? target dalam kegiatan ini seperti apa Pak? target dalam kegiatan ini semoga kita berharap bahwa tersosialisasi dua hal ketentuan-ketentuan di bidang perkebunan dan agar area makanya tadi ada Bapak dari BPN, ATN tersosialisasi tadi ketentuan 20% ya tersosialisasi kedua tersosialisasi tugas KPPU dalam pengawasan pelaksanaan kemitraannya apa saja menjadi objek dari pengawasan kemitraan KPPU ini tadi juga kita menjelaskan bahwa dilarang menguasai atau memiliki usaha besar dilarang menguasai memiliki usaha kecil mikromunan dalam kemitraannya nah itu yang tadi dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati